Saudara, dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Utabarat hari ini, ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani sempat menyebut Kuat Maruf memang pernah berbohong, meski cenderung hanya mematuhi perintah Ferdi Sambo. Menurut Reni, tidak ada indikasi manipulatif dari Kuat Maruf. Meski dari hasil tes poligraf atau uji kebohongan, terdakwa Kuat Maruf ini terbukti tidak jujur, terutama saat memberi kesaksian soal peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu pembunuhan Yosua Utabarat. Reni menyebut ada kecenderungan mengikuti arahan meski tidak memahami betul kondisi sebenarnya. Terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi, simpulannya, sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi, seperti itu, dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Sebelumnya, Saudara Kuat Maruf memang menanyakan perihal hasil uji tingkat kejujuran atas kesaksian dalam kasus pembunuhan Yosua. Apalagi dalam persidangan sebelumnya, Saudara, Jaksa sempat mengungkap hasil tes poligraf Kuat Maruf ini disebut tidak jujur, terutama saat memberikan kesaksian soal peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu pembunuhan Yosua Huta Barat. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa bagaimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu. Dan saya sakit dalam bahasa itu Ibu. Terima kasih.